Hai eh bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube nya Bung Al jangan lupa yang belum subscribe ya dibantu subscribe Oke like and comment eh jika bermanfaat tolong di-share jadi kita akan bahas kembali tentang ini si cantik neng putri atau anting putri guys jadi Bung Al akan mengganti pot yang besar ke dalam pot yang kecil ini guys ini kita akan buat meme dari bahan anting putri dan kita akan membuat pruning serta bentuk gerak dasarnya nanti guys ya dan bahan yang Bung Al gunakan ialah hit itu guys ya ada pasir hitam eh batu karang dan serbu kayu guys karena disini enggak ada sekam bakar atau ke pasir malang guys ya jadi kita pakai alat seadanya dan mudah-mudahan ini nantinya jadi lebih cantik ke depannya nanti ya guys ya Oke langsung saja kita melakukan Oke agak-agak agak berat karena ini baru dicabut juga dari kebun kemarin kemarin ya oke dan kita lihat akarnya oke kayak kayaknya harus eh pakai tenaga ekstra juga guys ya dan inilah akar dari si putri eh banyak sekali akarnya ini udah setahun umurnya setahun karena Bung Al menanamnya dari eh hasil bibit juga kemarin tuh jadi ini umur setahun guys dan mudah-mudahan di pot yang baru nanti bentuk dasarnya dapat dan bonsai dari neng putri ini jadi nanti ini guys ya kayaknya pas sekali dengan eh sorry dengan pot yang kita sedih sediakan ya oke ini guys dan kayaknya tidak perlu lagi eh pasir hitam ah karena tanah dari bawaannya sudah Hai cukup cantik sebentar bungal ambil gunting dulu ya gunting untuk memotong ini akar-akar yang keluar-keluar neges ya Oh kayaknya enggak perlu gunting karena kita tata lagi akar-akarnya masukkan ke dalam pot Oke dan kita padatkan Oke ini umurnya sudah setahun yang lalu bungal tanam di kebun kemarin dan baru bungal pindahkan kembali ke pot untuk perawatan yang lebih intens gitu ya mudah-mudahan kedepan nggak mati ya dan kita akan melakukan beberapa bentuk gerak dasar dari batang ini guys oke karena eh gerak dasar sangat menentukan seperti apa gerak dasarnya nanti nanti kita lanjutkan dulu ya kita skip dulu videonya Oke disini sudah bungal kasih kawat atau kawat tembaga ya guys nah ini pakai alat seadanya Oke ini kalau udah dikasih kayak gini kita bisa menggarakkan semau kita Oke jadi ini bisa nanti 3 bulan atau 4 bulan kedepan baru kita lepas agar hasilnya nanti tetap seperti ini di ini 7 gini udah bikin 7 bisa 7 bisa ke gini juga seperti seperti jadi bungal pengennya nanti dari sini ke bawah dan dibawa di samping-sampingnya mungkin nanti tetap bungal kasih rimbun jadi di bawah ini kita akan melakukan tetap kita pelihara untuk cabang-cabangnya yang tidak tidak ini tidak bagus boleh kita potong atau kita buang oke di bagian mungkin disini nanti kita biarkan ya lurus kesana dan ini kesini dan nanti insyaallah di tetap rapi kedepannya mudah-mudahan jadi oke guys eh sekian dulu video kali ini oke eh jangan lupa subscribe like and comment see you later never surrender assalamualaikum